Intro Sebuah mobil ambulan mengandalkan mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur penghubung Ponorogo Ngrayun tepatnya di depan Warkop Marini Jalan Raya Desa Bedibetan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Jawa Timur pada Sabtu 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Bilambulan Desa Siaga milik pemerintah Desa Wonoda di Kecamatan Ngrayun dengan nomor polisi AE8049SP dalam kondisi rusak parah dan seorang sopir yang bernama Samuji usia 39 tahun warga desa Wonoda di mengalami luka berat pada bagian kepala Diduga kecelakaan akibat ban pecah sebelah kiri belakang sehingga mobil oleng tidak terkendali dan akhirnya menabrak pohon yang ada di pinggir jalan Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mobil langsung dilakukan evakuasi Muhammadur Kalis melaporkan dari Ponorogo Jawa Timur Terima kasih telah menonton!